Hai hai selamat pagi dari Finlandia Hai ini bunganya aku taruh luar semua kan aku baru sampai tadi malam ya jadi ini ada pohon lemon dan bunga-bunga aku ini ada dua setengah mati dia sakaratul maut nih dua aku taruh luar biar kena matahari ini adalah plastik biar salju enggak masuk jadi kita pakai plastik di musim dingin nanti dilepas sebelah sana juga gitu tuh pemandangannya kayak gini guys tuh ini ini karena enggak ada yang potongin rumput karena kita baru pulangkan jadi rumputnya panjang-panjang banget nah yang kuning-kuning ini adalah bunga liar noh mekar semua ini adalah bunga liar sayang dan dia pada tumbuh banyak banget liat nih tuh kayak gini dendelion dan ini adalah liar jadi ini akan aku potongin semua ya kan banyak banget ini liar nih nah ini juga nih putih-putih ini rumput berbunga semua tuh putih tuh ini tuh rumput berbunga semua kalau musim panas kayak gitu semuanya berbunga nah itu adalah pohon apelku putih banget nih pohon apel yang ini bunganya udah pada mulai habis pada jatuh udah hantu dibawah banyak ya kan nih pada rontok udah tuh bunganya putih-putih nih cantik banget harum banget burung bernyanyi setiap hari kayak gitu terus ada ininya kumbang kumbangnya tuh lagi pada makan bunga tuh kan dia lagi membuahi biar jadi apel banyak banget tuh disana juga takut dientup terus ini mobilnya juga ditutupin ini karena itu buat menghindari apa-apa biar salju yang numpuk itu pada hilang gitu loh bukan hilang sih jadi kalau kita mau pakai tinggal dibuka saljunya bersihnya gampang nah terus tuh hijau banget kan jadi pohon stroberiku hari ini tugasku adalah potong rumput guys ini stroberi nah dia udah mulai berbunga tuh tadaaa nih bunga stroberinya tuh banyak tahu bunganya tuh sebelah sana juga yang ini nggak ada bunganya ini nggak ada nggak ada belum kali ini adalah bunga tulip tulip apa lilia gue bingung deh tapi dia udah 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 habis masa catiknya tuh udah habis karena dia adalah bunga pertama yang tumbuh di musim panas jadi sekarang udah habis duluan nggak papa ntar tahun depan dia tumbuh lagi aku akan tanam lebih banyak lagi di sekitaran sini ding 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 karena kemarin tuh kosong makanya aku tanemin ini ntar aku tambahin lagi di sekitaranya yang banyak banget gitu kemarin ceritanya nyobain segini doang ntar biar nambah lagi gitu maksudnya terus ini adalah pohon ceri tuh bunganya mirip sih tapi lebih kecil tuh ini adalah ceri bunganya banyak banget bunga ceri kayak gini mirip sih sama apel ya mirip deh tuh cuma ukurannya lebih kecil nih mirip bentukannya cuma apel ada pink-pinknya gitu tuh ukurannya lebih kecil kalau ceri kalau apa lebih gede tapi bentukannya mirip bentukannya mirip nah ini juga bunga nih sepanjang kesana tuh bunga nggak tahu aku namanya bunga apa ini harum banget baunya bentukannya kayak gini tada tuh cantik kan cantik kan cantik banget terus ini juga ada nih bunga tapi dia diantara yang gede-gede ini jadi dia kelelet harusnya ntar dipindahin deh tuh warnanya ungu banyak banget dibawah sini kayak gini tuh bunganya cantik deh dia merambat jadi apa tuh banyak tahu dibawah situ situ tapi dia ketutupan daun yang gede-gede ini ntar dibongkarin deh di ini dibongkar dibersihin diganti gitu dipindah karena ini tuh bertumpuk-tumpuk sama bunga yang lain bunga yang lainnya nggak kelihatan ya Allah udah kayak hutan karena nggak ada yang motongin ntar dia dipotongin nah ini nih yang mantep banget ya Allah ah Masya Allah ya guys full bunga semua tuh Hai jangan indahnya indahnya ciptaanmu Ya Allah pada jatuh kupu-kupu no terbang tinggi timping 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 terbang kupu-kupunya burungnya pada nyanyi di hutan sana itu burung liar tahu tuh Hai nih banyak banget kumbang banyak kumbang ini juga nih ini apelnya enak banget tunggu ini manis banget yang ini gede-gede Hai apel merah ping ini juga pohon apel juga bunganya sama semua padahal apelnya beda nah itu pohonnya meninggal nih berapa biji dia meninggal kering karena kadang-kadang itu kalau pas musim dingin enggak semuanya itu survive guys ada juga yang meninggal ada yang bertahan nah ini banyak nih yang bertahan pohon yang lainnya bertahani ya kan itu sebelah sana juga bertahan nah ini doang nih kering kayaknya dia meninggal deh jadi kalau meninggal gini Emang ya mau gimana lagi buang kering nih kering tapi ini masih ada sih bawahnya masih hidup nih kering yaudahlah mau gimana lagi tuh di atas banyak banget bunganya towernya gede wih kumbangnya pada terbang ini juga ntar bunga semua nih ini karena belum tumbuh ini bunga nih nggak semuanya sih ada rumput juga ntar ini rumput nih bersihin itu tuh bunganya warna ungu yang ini warna kuning ntar deh kalau tumbuh tinggi gitu cantik banget ini karena belum berbunga aja masih baru tuh terbus ini beri aku mau potong rumput tapi masih basah banget kena embun tuh kakekku aja basah ini adalah beri ini greenberry green greenberry apa sih namanya red black current ini black current tuh bunganya kayak gitu masih kok enggak zoom ya enggak zoom enggak fokus tuh kayak gitu bunganya banyak banget ini juga ini juga semuanya ini black current guys banyak deh bunganya tuh kalau yang sebelah sana itu adalah ini tete meong ya bahasa keren bahasa bahasa kerennya itu adalah gooseberry udah 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 langsung jadi buah nih tuh dia bahasa kerennya adalah gooseberry tapi bahasa gue biar gampang diinget adalah tete meong ya mana ya tuh yang ini mah belum semua sih tuh udah kecil-kecil banyak tahun ya ini adalah tete meong sampai sana terus disitu tuh dibawah-bawah disitu banyak ini stroberi liar tapi belum pada ini sini ya lihat ini stroberi liar nih pada tumbuh nih guys tuh ntar nih banyak nih nih ini stroberi nih biar dia tumbuh sendiri nggak ditanam ini banyak awannya ya awan embun tuh dibawah situ stroberi liar lo di pojok sana tuh banyak tuh ini nih nih ini stroberi liar ntar cuma belum 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 apa namanya belum ini aja belum tumbuh Oh ini udah jadi buah tahu nih masih itu masih tuh udah jadi buah Hai sebagian udah jadi buah sebagian masih kembang wuuh mantap ntar deh ini banyak banget guys pasti banyak sekali ini adalah kompos jadi kalau habis motongin rumput yang ada di halaman ku ini semuanya dipotongin kita masukin sini ntar jadi kompos nah kompos ini gunanya untuk tuh kering kan ya ter yang bawah-bawah tuh jadi kompos tuh gunanya untuk ini ngasih makan mereka lagi jadi mereka dapat makanan banyak deh gitu terus apalagi ya di belakang sana di belakang gudang itu juga sama males ah kesana itu sama buah itu kalau disana ada red Karen sama black Karen ada buah plam juga cuma aku males mau kesana sudahlah nah ini ntar dia tumbuh semua nih ini warnanya ungu bunganya indah deh nah ini adalah pohon pir pohon ceri dua tapi bunganya udah pada rontok kali ya dia tumbuh duluan bunganya nah ini buah pirdah bunganya juga sama semua cuma daunnya doang yang beda tuh sama-sama yang lain ngapa bunganya sama semuanya udah gitu putih Oh enggak deng beda ini tengahnya ada itu serbuknya hitam-hitam gitu tuh tuh wih ih tawon tawon nah kalau bunga pir tuh tengahnya tuh serbuknya warnanya hitam beda ternyata tahu nggak sih halaman ku tuh bau harum banget nih bunga semua tahu tuh tadaaa baunya harum sejuk gitu kok sejuk ya apa ya seger harum dari bunga-bunga ini harum dari bunga-bunga yang pada ngembang eh bunga-bunga mekar hmm ah itu suara motor merusak pemandangan aja lagi enak-enak dengerin burung nyanyi motor gweng 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 ya begitulah guys I'm so happy to be here bye bye